Masih ingat Siti TKI? Dulu bawa anak majikan, kini suami selingkuh dan ditalak tiga lewat WA, tak tinggal diam, saya tuntut kalian. Siti Aisyah, mantan TKI yang sempat viral karena membawa sawang, anak majikan belakangan menjadi sorotan. Siti TKI mengabarkan kesedihan yang menimpanya. Rupanya, mantan TKI itu menjadi korban pelakor. Diketahui sebelumnya, Siti Aisyah viral setelah membawa anak majikannya bernama sawang dari Taiwan ke Indonesia. Namun, saat ini Siti Aisyah sedang mengalami hal tak mengenakan lantaran rumah tangganya tengah dilanda prahara karena sang suami, kastam diduga berselingkuh dengan seorang tiktoker. Siti Aisyah pun kini berani membongkar perselingkuhan kastam. Meski mengalami nasib pilu, Siti TKI tak patah arang dan kembali membangun kondisi keluarganya dengan menjadi TKI Taiwan. Siti Aisyah unggah isi catnya kala ditalak suaminya lewat WhatsApp. Padahal Siti memergoki suaminya berselingkuh. Siti TKI diketahui merawat sawang selama 10 tahun, 6 tahun di Taiwan dan 4 tahun di Indonesia. Sawang kemudian dipulangkan ke Taiwan pada Juli tahun 2023 karena melanggar aturan tinggal. Setelah tak lagi merawat sawang, Siti Aisyah pun sudah tidak menjadi TKI. Siti Aisyah diketahui membuka usaha warung hingga jualan melalui akun TikTok. Ketika tengah sibuk mengumpulkan uang demi menyusul sawang ke Taiwan, Siti TKI justru mendapat cobaan melalui rumah tangganya. Pasalnya, sang suami, Kastam, diduga menjalinkasih dengan wanita lain. Selingkuh tapi gak mengakui, kata Siti TKI di kolom komentar TikTok. Sekadar mengingatkan, ketika Siti Aisyah membawa sawang ke Indonesia, Kastam justru memutuskan pergi ke Taiwan. Alih-alih mencari keberadaan keluarga sawang, Kastam justru menjadi TKI. Kalau berani selingkuh minimal bayarin hutangnya, kata Siti TKI. Saking kecewanya, Siti TKI pun bertengkar dengan suami lewat WhatsApp. Dia pun mengirimkan capture yang berisi foto wanita diduga selingkuhan Kastam. Bukannya minta maaf, Kastam justru langsung menjatuhkan talak tiga pada Siti TKI. Sekalian tiga talak, maaf, tulis Kastam di capture WhatsApp. Siti Aisyah hanya bisa pasrah menerima keputusan Kastam. Namun ia tetap meminta Kastam untuk melunasi hutangnya. Kastam pun menekankan bahwa kini ia bukan lagi suami Siti Aisyah. Jadi saya bukan suami kamu. Makasih, kata Kastam. Meski demikian, Siti TKI ogah proses perceraian ini berjalan mudah dan mengancam akan menuntut Kastam dan selingkuhannya. Oh tidak bisa, saya tuntut kalian berdua. Lihat saja, tidak semudah itu Kastam, tanda Siti TKI.